Harus diketahui bahwa ini bukan lagi era perang. Sekarang, setiap dunia memiliki tuan di baliknya. Sebagian besar dunia tidak memiliki penguasa yang kuat. Mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok pahlawan, dan beberapa dunia tampaknya memiliki individu-individu kuat yang berdiri berdampingan. Akan tetapi, semuanya itu dihasilkan, itulah sebabnya mengapa hanya ada sedikit dunia tanpa pemilik. Pada dasarnya, tidak ada. Bahkan seseorang sekuat Raja Iblis, yang akan menjadi Raja Suci, tidak memiliki dunia yang mandiri. Bagaimanapun, bintang Iblis dibagikan dengan kekuatan lain. Tampaknya penguasa Iblis benar-benar gelisah. Itulah sebabnya dia punya ide untuk menyerang dual Rainstar. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa klan Rain begitu mudah diganggu? Benarkah? Kebetulan saja aku ingin mencoba teknik klan hujan milikmu. Kata penguasa Iblis jahat di depan dengan dingin. Aura yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya, menyebabkan semua orang suci di sekitarnya memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka tahu akan terjadi pertempuran yang mengguncang bumi, jadi mereka dengan panik mundur ke ujung dunia. Membunuh. Dua orang suci yang terhormat dari klan hujan mengendalikan pedang hujan tiga surga kiyu dan menebasnya. Pedang ini bagaikan pedang dewa yang tak tertandingi yang membelah dunia. Aura mengerikan menyelimuti Finn Overlord. Sang Raja Iblis mendengus dingin dan jejaki Iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, membentuk sepasang tangan Iblis yang terangkat untuk menghadapi serangan itu. Dentang, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Itu sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Namun, beberapa pakar sejati tahu bahwa ini hanyalah sebuah penyelidikan. Gerakan mematikan yang sesungguhnya belum terjadi. Benar saja, setelah satu serangan, kedua orang bijak dari klan hujan mengendalikan pedang hujan tiga surga musim gugur untuk menyerang lagi. Kali ini kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para penguasa Iblis mencibir, sila-sila mereka memenuhi udara, dan dao agung berputar di sekitar mereka. Aura Sein yang mengerikan terbang keluar. Zhang Xuan mendorong telapak tangannya ke depan, dan seolah-olah matahari hitam berputar di udara, beradu dengan kipedang pihak lain. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara keduanya sungguh menggemparkan. Kekuatan kedua Sein venerable klan hujan sangat kuat. Ditambah dengan artefak Sein kelas matahari, mereka benar-benar mengerikan. Namun, Raja Iblis bahkan lebih mengerikan. Hukum-hukum di tubuhnya bagaikan cahaya pedang yang paling tajam, yang senantiasa mencabik-cabik kehampaan. Pertarungan antara kedua pihak itu mengejutkan semua orang. Pada saat ini, seorang santo kecil dari klan hujan tiba-tiba berteriak, kau bukan tubuh asli, kau hanya inkarnasi. Dia hanya terlalu terkejut. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah Raja Iblis yang mengerikan ini hanyalah sebuah avatar? Jika memang begitu, bukankah itu terlalu mengerikan? Di mana penguasa Iblis yang sebenarnya? Apakah dia masih menyendiri? Semua orang terkesiap. Linsuan dan naga merah merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan orang ini berada di luar imajinasi mereka. Ledakan, ledakan. Benar, kamu memang punya pandangan jauh ke depan. Ini hanya salah satu inkarnasiku, tapi meski begitu, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Weng. Sang penguasa Iblis memegang pedang hitam di tangannya. Satu orang dan satu pedang terus-menerus menyerang, memaksa mundur dua orang suci itu. Sialan, bunuh dia. Dua orang suci dari klan hujan meraum marah. Tubuh mereka berlumuran darah. Namun, mereka tidak takut. Aura Dao Agung melonjak dari tubuh mereka dan mengelilingi sembilan surga. Kalian ingin membunuhku. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Raja Iblis mencibir. Meski itu hanya klon, itu bukanlah sesuatu yang dapat anda tolak. Ledakan. Hukum di tubuhnya bagaikan lautan luas, yang membuat mereka berdua melayang. Pada saat yang sama, dia mencibir, bunuh mereka semua untukku. Biarkan klan hujan hancur total. Membunuh. Orang-orang di istana Iblis berteriak dengan marah. Sebelumnya, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang, mereka akhirnya bisa membalikkan keadaan. Penguasa mereka telah tiba dan dia akan memimpin mereka untuk menyapu bersih segalanya. Wah, wah. Weng. Sebuah labu hitam muncul di langit. Labu itu sebesar gunung. Tutup labu itu terbuka, dan awan kabut hitam keluar darinya. Mereka berubah menjadi hantu satu demi satu dan menerkamnya. Ah, kamu. Para orang suci dari klan hujan berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Para yang mulia juga meraung. Mundur cepat. Jangan halangi. Kulit mereka tidak sedap dipandang. Itu karena labu itu berisi roh-roh jahat yang telah dikumpulkan oleh penguasa Iblis di langit berbintang selama beberapa ribu tahun. Sangat menakutkan untuk menggunakan dan memelihara mereka. Ordinary small signs bukan tandingannya. Di bawah serangan kuat klon Finn Overlord, klan hujan terpaksa mundur lagi dan lagi. Darah membumbung tinggi di angkasa sekali lagi, mayat-mayat bergelimpangan bagaikan gunung. Warga klan hujan kembali putus asa. Perasaan ini bahkan lebih mengerikan daripada saat pertama kali mereka putus asa. Karena mereka masih punya harapan pada awalnya, tetapi sekarang setelah mereka menghabiskan semua kartu truf mereka, mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sang penguasa Iblis. Serangan Finn Overlord sangat mengerikan. Dia menggunakan labu hitam untuk memblokir dua Holy Venerables dari Rain Klan. Pada saat yang sama, alat suci kelas matahari di tangannya memancarkan cahaya yang tak tertandingi saat dia menebas ke bawah. Bumi terbelah, dan satu demi satu palung muncul, menutupi seluruh dunia. Rasanya seperti dunia akan hancur. Orang-orang klan hujan berteriak histeris. Sebagian melarikan diri, dan sebagian lagi melawan. Adapun para yang mulia, kulit mereka sangat tidak sedap dipandang. Apakah penguasa Iblis sedang mencari jiwa dunia? Bangkitlah dengan cepat. Gunakan semua kartu truf Anda. Fosil hidup yang mulia suci meraung dengan ganas. Mereka tidak dapat lagi memblokirnya. Di bawah, pemimpin klan hujan sekali lagi memimpin penari manik hujan untuk melaksanakan pengorbanan darah, menghidupkan kembali anggota klan hujan yang tersisa. Di bawah bumi, aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Beberapa penonton bahkan meninggalkan dunia. Mereka merasa jika hal ini terus berlanjut, dunia akan runtuh. Lebih baik mereka melarikan diri secepatnya. Tuan muda, cepatlah pergi. Kami juga akan pergi. Kami tidak lagi dibutuhkan di sini. Kulit kepala Raja Pemukul Surga menjadi mati rasa. Awalnya, ia bertanggung jawab atas tim logistik, dan tanggung jawabnya adalah menyediakan sumber daya. Namun, kini setelah pertempuran berubah seperti ini, mereka tidak lagi dibutuhkan. Mereka harus segera pergi. Jika tidak, gelombang energi akan mencabik-cabik mereka. Setelah berbicara dengan Lin Suan dan Naga Merah, Raja Pemukul Surga segera pergi bersama bawahannya. Di sisi lain, ekspresi Lin Suan dan Naga Merah berubah. Mereka juga merasakan aura mengerikan. Mereka berada di ujung dunia, sangat jauh dari medan perang. Meski begitu, auranya masih membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ayo cepat pergi, kata Naga Merah. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Lin Suan menganggup dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, Hei Shan melayang keluar. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Apa maksudmu? Lin Suan tercengang. Jika kita tidak pergi, apakah kita akan tinggal di sini dan menonton? Kita juga bisa pergi ke stasiun ekstrateritorial. Memang, sebagian besar orang menyaksikan pertempuran di stasiun ekstrateritorial. Mereka semua adalah orang suci dan pasti dapat melihat situasi dengan jelas. Jika mereka tidak bisa, masih ada ahli yang telah menyiapkan formasi. Mereka bisa mengawasi melalui formasi. Namun, Hei Shan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbicara tentang menonton pertempuran. Aku akan memberimu kesempatan besar. Kesempatan besar? Kesempatan besar apa? Lin Suan bahkan lebih bingung. 3782. Keberuntungan apa? Hei Shan tertawa. Tentu saja, aku ingin memberikan dunia ini kepadamu. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Naga pelangi kegelapan melompat. Apakah serius? Apakah mencoba membuat masalah? Lin Suan juga terkejut. Mungkinkah? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Hei Shan mengangguk. Benar? Itu persis apa yang kamu pikirkan? Bagaimana? Beranikah kamu melakukan sesuatu yang besar? Lin Suan secara alami tahu apa arti gunung hitam ketika dia tiba di liangki barat. Tampaknya Hei Shan ingin membantunya merebut bintang hujan ganda. Raja Iblis jahat menyerang klan hujan dan bahkan ingin menghancurkan klan hujan untuk menguasai dunia ini dan mengendalikan kekuatannya. Sekarang setelah Hei Shan mengatakannya, apakah mereka akan bertarung melawan Raja Iblis jahat? Lin Suan berkata dengan serius. Meskipun ide ini sangat menggoda, Raja Iblis jahat terlalu kuat. Salah satu inkarnasinya dapat melawan dua orang suci. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita tolak. Tentu saja, kami tidak akan melawannya secara langsung. Hei Shan berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil untuk menghancurkan klan Rein dalam waktu singkat. Mungkin butuh beberapa bulan lagi. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk mengubah pemilik dunia ini secara diam-diam. Pada saat itu, kamu dapat merebut dunia ini dan pergi dari sini. Bahkan jika Raja Iblis jahat membunuh klan hujan, dia tidak dapat melakukan apapun. Lin Suan bertanya dengan rincin. Dia merasa bahwa ini mungkin benar-benar sebuah kesempatan. Hei Shan menjelaskan secara singkat cara menguasai dunia. Jantung Lin Suan berdegup kencang. Ternyata setiap dunia memiliki jiwa dunia. Itu setara dengan Dao Surgawi dan dapat mengendalikan hukum seluruh dunia. Begitu ia dikenali oleh Dao Surgawi dunia ini, kecuali ia mati, tak seorang pun bisa mengenalinya. Atau mereka harus menemukan jiwa dunia. Kalau tidak, sekalipun kamu menduduki seluruh dunia, kamu tidak akan dikenali oleh Dao Surgawi. Saran Hei Shan adalah untuk diam-diam menemukan jiwa dunia dan merebutnya. Oke, mereka bisa mencoba. Lin Suan memikirkannya. Meskipun berbahaya, jika mereka berhasil, manfaatnya terlalu besar. Di masa depan, kedua dunia ini akan menjadi miliknya. Konsep macam apa itu? Dia merasa gembira hanya dengan memikirkannya. Selanjutnya, mereka bertiga melakukan persiapan yang cukup. Mereka menyembunyikan aura mereka dan mengirimkannya ke dalam tanah. Black Mountain menggunakan teknik rahasia kuno dan mulai mencari. Lin Suan dan naga merah segera mengikuti. Mereka gugup dan bersemangat. Saat mereka semakin dekat ke medan perang, mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang mengerikan datang dari sisi lain, jadi kecepatan mereka sangat lambat. Setelah berjalan beberapa hari, mereka akhirnya mendekati apa yang disebut jiwa dunia. KKK! Black Mountain berhenti di depannya. Ia tampak menabrak sesuatu, tetapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia berteriak kaget. Ia menemukannya, benda itu ada di sini. Lin Suan dan naga merah berjalan mendekat dan melihat ke depan dengan hati-hati. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa, sang naga merah menyeringai. Lin Suan mengerutkan kening. Jalannya terhalang. Benar, itu terhalang. Namun, itu bukan terhalang oleh batu, melainkan oleh suatu formasi. Formasi ini dibentuk oleh dao agung langit dan bumi, serta vena naga dan vena spiritual bumi. Itu sangat mengerikan. Dan itu sangat dalam. Itu berada di pusat dunia, jadi pertempuran di atas tidak memengaruhinya. Benar saja, naga merah membuat beberapa segel untuk menghancurkan formasi itu. Seketika, formasi di depan mereka menyala, lingkaran demi lingkaran, menerangi sekeliling. Lin Suan menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa ini adalah formasi susunan berbentuk persegi yang telah sepenuhnya menutup seluruh ruang. Melalui formasi itu, mereka melihat sepertinya ada peti mati perunggu kuno di dalamnya. Sebuah peti mati. Naga merah terkejut. Mungkinkah ini adalah jiwa dunia? Lin Suan juga terkejut. Hei San berkata, tampaknya para ahli klan hujan bersembunyi di sini. Jiwa dunia seharusnya ada di dalam peti mati ini. Jika kita membuka peti mati dan mengambil jiwa dunia, kita dapat merebut dunia ini dari klan hujan. Apa yang kita tunggu? Cepatlah. Naga merah itu bersemangat dan segera menghancurkan formasi itu. Black Mountain berkata, jangan impulsif. Formasi ini jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Jika Anda tidak berhati-hati, orang-orang di atas akan mengetahuinya. Pada saat itu, para yang mulia suci akan turun untuk membunuhmu. Pikirkanlah akibatnya. Sial. Naga merah terkejut dan segera menarik tangannya. Dia berkata dengan ekspresi tidak ramah. Situa hitam, kau tidak mencoba menipu kami, kan? Lin Suan juga waspada. Ya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku mencoba melakukan sesuatu, tetapi aku tidak membutuhkan kekuatan dunia ini. Yang kubutuhkan adalah membantumu. Setelah mendapatkan kekuatan dunia ini, kamu akan membantuku bangkit kembali. Kau ingin bangkit kembali? Lin Suan terkejut. Black Mountain adalah seorang Saint Agung. Jika dia bangkit kembali, bukankah dia juga akan menjadi seorang Saint Agung? Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Saint King. Memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki mata waktu. Mata itu sangat misterius. Mata itu telah menyelamatkan nyawanya dan nyawa naga merah sebelumnya. Dia tidak tahu apakah mata waktu akan bekerja pada seorang Santo Agung. Terlebih lagi, Black Mountain telah meninggal terlalu lama. Dia tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu dia meninggal. Oleh karena itu, Lin Suan tidak yakin. Black Mountain tidak tahu bahwa dia memiliki mata waktu. Sebelumnya, ketika dia menghidupkan kembali naga pelangi gelap, dia melakukannya secara diam-diam. Namun, dia tetap berkata, Baiklah, baiklah. Selama kamu tidak menjadi musuhku dan tidak menyakitiku, aku pasti akan membantumu bangkit kembali di masa depan. Oke, aku percaya padamu. Black Mountain menganggup dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, dia mulai melancarkan aksinya. Nadi naga di bumi ingin bangkit kembali, tetapi mereka dipadamkan oleh tiga hitam. Nadi naga mengeluarkan raungan naga yang dalam. Sial, sungguh metode ajaib untuk menghancurkan susunan itu. Naga merah terkejut. Dia memperhatikan dengan saksama. Lin Suan juga terkejut. Pada saat ini, Black Mountain berkata, Nak, gunakan roh pedang nagamu untuk membantuku menekan urat nadi naga ini. Bayangan pedang berbentuk naga terbang keluar dari tubuh Lin Suan untuk menekan pembuluh darah naga. Black Mountain dengan cepat memecah susunan tersebut. Meski begitu, butuh waktu setengah bulan sebelum dia berhasil merobek retakan itu. Cepat masuk, kata Hei San lembut. Lin Suan dan Dark Red Divine Dragon berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk. Kali ini, tidak ada penghalang. Mereka akhirnya bisa melihat peti mati perunggu dari jarak dekat. Peti mati perunggu itu sangat tua. Bentuknya sangat aneh. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang lalu kata-kata itu ditulis. Tidak hanya itu saja, ia juga memancarkan aura yang sangat mengerikan. Naga merah melangkah maju dan ingin membukanya. Namun, saat ia melangkah maju, peti perunggu itu tiba-tiba berseri-seri. Tulisan-tulisan di atasnya tampak hidup dan membawa aura yang menakutkan. Naga merah tua itu melompat ketakutan dan segera mundur untuk menjauhkan diri dari mereka. Sial, apakah dia masih hidup? Itu membuat naga itu ketakutan setengah mati. Lin Suan juga melihat gunung hitam. Kata Black Mountain, hidup, tetapi tidak jauh berbeda dengan kematian. Hanya bernapas. Jiwa dan tubuhnya mungkin sangat lemah. Lin Suan mengangguk. Dia pernah mendengar bahwa hanya orang yang masih hidup yang dapat memiliki jiwa dunia dan mengendalikan dunia ini. Sekalipun aura orang tersebut sangat lemah, asalkan dia tidak mati, tidak akan ada masalah. Dan begitu dia meninggal, dia akan segera memilih penerus lain. Kalau dipikir-pikir, klan Reign seharusnya diwariskan seperti ini. 3783 Hei San perlahan mendekat, dan peti mati perunggu itu menyala lagi, memancarkan aura misterius. Hei San mendengus dingin, berhentilah berpura-pura misterius, jika aku sedang dalam kondisi puncak, aku bisa membunuhmu hanya dengan sekali pandang. Memang, Hei San adalah seorang sage agung sejati di puncaknya. Dia mungkin memiliki banyak dunia di bawahnya. Orang yang paling berkuasa di dalam peti perunggu itu mungkin adalah seorang yang mulia suci, jadi Hei San tentu saja memandang rendah dia. Tentu saja, meskipun dia memandang rendah dia, Hei San tidak ceroboh sama sekali. Bagaimanapun, dia kini hanyalah jiwa yang tersisa. Dia menggunakan banyak teknik rahasia, menumpuknya satu di atas yang lain, dan auranya menjadi sangat misterius. Lin Suan terkejut. Ia menemukan bahwa Hei San telah menggunakan banyak hukum untuk membangun dunia kecil. Apakah dia menggunakan dunia untuk berperang melawan dunia? Itu sungguh-sungguh ajaib. Benar saja, dunia kecil yang dibangun oleh spektra terus bertabrakan dengan peti mati perunggu, menyebabkan rune pada peti mati perunggu bergetar. Tutup peti mati perunggu itu pun terbuka perlahan. Ledakan-ledakan-ledakan. Begitulah, tiga hari berlalu, dan tutup peti perunggu itu akhirnya terbuka. Lebih dari separuh peti itu terungkap. Lin Suan dan naga merah dengan hati-hati naik untuk melihat lebih dekat. Mereka menemukan seorang lelaki tua tergeletak di dalam. Dia tidak tinggi, hanya sekitar setengah meter. Dia tampak sangat tua, dan tubuhnya mulai menyusut. Orang tua yang terbaring di sana layu seperti zombie, dan tidak ada aura di tubuhnya. Sial, apakah orang ini benar-benar masih hidup? Sang naga merah berbisik. Kenapa dia tampak seperti orang mati? Lin Suan juga mengerutkan kening, dan cahaya keemasan di matanya menyapu ke bawah. Tak lama kemudian, ia menemukan bahwa jiwa pihak lain itu seperti api kecil. Meski sangat lemah, namun tetap ada. Pihak lainnya memang masih hidup. Dimanakah jantung dunia? Lin Suan bertanya. Hantu itu berkata benda itu ada di tangannya. Lin Suan menoleh, dan teknik matanya meledak, melihat melalui tangan pihak lain. Dia melihat ada bola cahaya biru seukuran buah kenari di tangan pihak lainnya. Bola cahaya itu seperti tetesan air. Ada banyak pola di atasnya, dan semuanya padat. Bentuk ini mengejutkan Lin Suan. Mengapa bentuknya seperti benih? Apa yang kau tunggu? Cepat dan raih. Naga merah mengayunkan cakarnya dan meraih tangan layu milik lawannya, lalu memutarnya dengan kuat. Apa-apaan ini? Apakah tangan ini juga terbuat dari logam suci? Tangannya begitu keras hingga terasa sakit. Dia menyadari bahwa jari pihak lain hanya retak sedikit. Sialan, kulit orang ini terlalu tebal. Lin Suan mencobanya dan juga terkejut. Dia memiliki tubuh dewa, dan dengan tato kilin, dia memiliki fisik seorang petapa lapisan kelima. Tetapi sekarang, bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya mampu menciptakan retakan kecil. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika dia sudah mati, tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Gunakan roh pedang naga besar, kata Hei San. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengingat pedang naga besar dan mulai membuka jari-jari pihak lain. Satu, dua, tiga. Akhirnya, dia berhasil mencungkil salah satu tinju lawan, dan memperlihatkan setengah dari benih berbentuk tetesan. Pertarungan di luar sana sangat sengit. Kartu truf terakhir klan Rein telah sepenuhnya dihidupkan kembali. Lima orang suci kecil yang telah meninggal dan seorang orang suci yang terhormat telah pulih sepenuhnya. Hal ini menyebabkan kekuatan tempur klan hujan meningkat sekali lagi. Tidak hanya itu. Para ahli klan hujan yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah. Mereka sangat tulus. Nada-nada kunus akan keluar dari mulut mereka, seolah-olah mereka tengah berdoa kepada surga. Di langit, hukum-hukum dunia bersinar dan menggantung. Rantai-rantai tatanan ilahi menyebabkan seluruh dunia berubah. Orang-orang di dalam dunia bisa merasakan penindasan itu. Mereka yang bukan dari klan hujan, basis kultifasinya ditekan. Adapun orang-orang klan hujan, kekuatan mereka telah meningkat. Hal ini menyebabkan orang-orang klan hujan menjadi luar biasa gembira. Para yang mulia itu mencibir. Ini adalah dunia mereka, dan mereka dapat mengendalikan segalanya. Mereka dapat menggunakan kekuatan dunia untuk menekan pihak lain. Mereka bahkan dapat menarik api hukuman surgawi, hujan lebat, dan berbagai bentuk keinginan duniawi lainnya untuk menyerang pihak lain. Dia ingin memberi tahu semua orang bahwa klan hujan mereka adalah penguasa sebenarnya dari planet hujan ganda. Orang-orang istana iblis kembali menderita luka berat, dan mereka segera mundur. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan? Raut wajah para orang suci itu tidak sedap dipandang. Inkarnasi penguasa iblis itu mencibir. Tidak masalah, kita akan bertahan dulu. Meskipun merekalah yang bertanggung jawab di tempat ini, para santo yang mulia itu baru saja dihidupkan kembali. Mereka tidak akan mampu bertahan lama. Saat masa hidup mereka berakhir, aku akan secara pribadi mengirim mereka ke neraka. Sang penguasa iblis mencibir dengan kejam. Para santo yang mulia lainnya juga tersenyum meremehkan. Memang mereka berbeda dari partai lainnya. Saat ini, klan Rain hanya memiliki satu saint venerable. Dua saint venerable lainnya yang dihidupkan kembali adalah apa yang disebut kartu truf mereka. Karena disebut kartu truf, itu berarti kartu itu tidak bisa digunakan dengan gegabuh. Sebaliknya, kartu itu akan segera disegel lagi. Haruskah mereka menggunakannya? Setelah mereka menggunakannya, mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi. Dengan demikian, mustahil bagi kedua fosil hidup yang dihidupkan kembali itu untuk bertarung dalam waktu lama. Jika tidak, hidup mereka akan habis dan mereka akan lenyap seperti asap. Jadi, yang perlu mereka lakukan di istana iblis adalah melelahkan lawan-lawan mereka. Mereka berada di puncak kejayaan, dan memiliki kehidupan yang tak terbatas. Sedangkan lawan-lawan mereka, mereka berada di akhir kehidupan mereka. Bahkan jika mereka kuat sekarang, mereka mungkin akan menjadi tumpukan tulang dalam beberapa hari. Benar saja, orang-orang istana iblis sama sekali tidak melawan mereka. Mereka hanya terus bergerak. Orang-orang klan hujan juga menemukan ini, dan kulit mereka langsung menjadi tidak sedap dipandang. Sialan, mereka membuang-buang waktu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini. Kulit orang-orang itu menjadi tidak sedap dipandang. Mereka memutuskan untuk melancarkan serangan dahsyat. Mereka ingin menyingkirkan lawan mereka secepat kilat. Fenomena abnormal di sekitarnya dan penindasan hukum alam menjadi semakin mengerikan. Orang-orang istana iblis memiliki kulit yang tidak sedap dipandang. Jika bukan karena penguasa iblis ada di sini, mereka pasti sudah mundur sejak lama. Itu karena penguasa iblis telah menekan mereka hampir 30%. Ini sungguh mengerikan. Penguasa iblis memang tersenyum. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi jika mereka bertahan untuk sementara waktu. Lagipula, aku sudah mengirim orang untuk mencari jiwa dunia. Selama aku menemukannya, aku akan memutus hubungan mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka akan mati nanti. Di tengah dunia bawah tanah, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga agung untuk mencongkel salah satu tangan lelaki tua itu dan melihat penampakan jiwa dunia. Namun tiba-tiba lelaki tua yang layu itu membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Hati-hati. Naga merah terkejut. Gunung hitam juga tercengang. Tubuh Lin Suan bergetar. Ia merasa seolah-olah jiwanya sedang diserang. Seseorang ingin melahap jiwanya. Itu terlalu tiba-tiba. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Adapun Lin Suan, dia bahkan lebih terkejut. Enyah. Lin Suan berteriak, dan mata emas muncul di belakangnya. Serangan jiwa yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. Pada saat yang sama, jiwa pedang naga agung juga bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Ia ingin menghancurkan segalanya. Lin Suan mengerahkan segenap tenaganya untuk menahan serangan jiwa lelaki tua itu. 3.784 Lin Suan menyadari bahwa dia telah ceroboh. Dia tidak menyangka jiwa yang sekarat bisa sekuat itu. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan seorang venerate suci. Bahkan kekuatan venerate suci yang sedang sekarat bukanlah sesuatu yang dapat dia bayangkan. Untungnya, dia punya banyak kartu truf. Kali ini, dia berhasil memaksa jiwa pihak lain kembali. Lin Suan dengan cepat mundur ke jarak yang aman. Pada saat yang sama, dia berkata, Sialan, dia belum mati. Naga merah itu melompat dan membentak, Sialan kau, orang tua bangka. Kau sudah seperti ini dan masih ingin menyakiti orang lain. Pergilah ke neraka. Berdengung. Lelaki tua yang terbaring di dalam peti mati itu tidak menggerakkan kepalanya. Namun, matanya bergerak perlahan dan menatap naga merah. Naga merah merasa bulu kuduknya berdiri. Tatapannya bagaikan pedang tajam yang ingin menusuk tubuh lelaki tua itu. Dia berteriak marah, Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat naga setampan itu? Jika kau menatapku lagi, aku akan mencungkil matamu. Dasar orang tua, kenapa kau belum mati juga? Jika kau tetap di sini, maka urat nadi naga akan terbuang sia-sia. Tubuh mayat yang layu itu bergerak naik turun dengan keras. Paru-parunya seperti bel, mengeluarkan suara mengi. Itu karena dia marah. Dia adalah seorang venerate suci. Ketika dia berada di puncaknya, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan bahkan di antara venerate suci. Namun, dia sudah sangat tua dan telah mencapai akhir hidupnya. Oleh karena itu, dia disegel di sini dan menggunakan waktu yang tersisa untuk mengendalikan jiwa dunia. Namun kini seekor semut di surga kelima sang mahamulia tengah mengejeknya. Terlebih lagi, seorang pemuda di surga keempat dari yang mulia suci mampu memaksa jiwanya kembali. Hal ini membuatnya merasa tidak percaya. Pada saat ini, Heishan juga melayang. Dia melirik lelaki tua di dalam peti mati dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bakatmu rata-rata, kamu sudah sangat beruntung bisa mencapai level ini. Jika kamu dan aku lahir di era yang sama, aku mungkin bisa menginjakmu dengan satu kaki dan kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Engah! Orang tua itu memuntahkan darah hitam. Dia akhirnya menjadi gila. Jiwa gelap lain muncul dan berani memandang rendah dirinya. Ah! Dia mengeluarkan suara geraman yang enggan. Suaranya sangat pelan. Mundur cepat. Lin Suan, Naga Merah, dan yang lainnya sudah bersiap untuk ini dan langsung memasuki Menara Sage Agung. Kekuatan ilahi ini menghantam Menara Gren Sage, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Pagoda grit Sage bergetar hebat, tetapi tidak mampu menahan benturan sama sekali. Pada saat yang sama, di seberang daratan, sebuah tim segera berangkat. Mereka dipimpin oleh dua orang suci kecil. Mereka sangat berhati-hati, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin. Mereka dikirim oleh istana iblis untuk diam-diam merebut jiwa dunia. Akan tetapi, sebelum mereka sempat mencapainya, mereka dihantam oleh kekuatan yang amat dahsyat yang menghancurkan tubuh mereka. Menghancurkan jiwa mereka? Tidak! Makhluk-makhluk kuat itu berteriak dengan gila. Mereka ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Mereka langsung tercabik-cabik. Orang-orang ini tidak berdamai. Mereka bahkan belum mencapai tujuan mereka dan sudah terbunuh. Sial! Apa yang terjadi di depannya? Namun, mereka tidak akan pernah tahu. Saint Aura dengan cepat menyapu dan kemudian menghilang. Lin Suan dan dua orang lainnya merasakannya sejenak. Menyadari bahwa tidak ada lagi bahaya, mereka pun keluar. Saat naga merah keluar, dia membentak dengan keras. Dia memercikkan air ke wajah lelaki tua itu. Astaga! Beraninya kau menyerang Yang Mulia secara diam-diam. Apa kau percaya bahwa Yang Mulia akan menamparmu sampai mati? Black Mountain tertawa dingin. Memang, bakat bawaannya kurang. Lin Suan juga mendengus dingin. Lelaki tua itu sangat marah hingga ia berteriak sekali lagi. Api jiwa di matanya menari-nari. Kali ini, serangan jiwa yang mengerikan itu menyapu ke segala arah. Ketiganya bersembunyi di Menara Sage Agung sekali lagi. Dentang! 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 Serangan kali ini bahkan lebih dahsyat, dan durasinya juga jauh lebih lama. Setelah sekian lama, sang naga merah akhirnya mengeluarkan api jiwanya. Astaga! Orang tua ini gila! Ternyata dia masih kuat meskipun sudah hampir mati. Sialan! Benhuang pasti akan menjadi Saint Master di masa depan. Jangan bicara lagi! Ayo keluar dan lihat! Lin Suan dan dua orang lainnya keluar sekali lagi, bersiap untuk mengejeknya. Sang naga merah sudah bersiap untuk memuntahkan ludahnya. Namun, mereka tercengang saat melihat lelaki tua di dalam peti perunggu itu. Matanya masih terbuka lebar, tetapi sudah kehilangan kilaunya. Dia meninggal. Ketiganya tidak dapat mempercayainya. Kali ini, Black Mountain memeriksanya sendiri. Kemudian, mereka mengangguk. Dia benar-benar mati. Sepertinya dia dibuat marah oleh kita. Mendengar itu, mulut Lin Suan berkedut. Sungguh menyebalkan. Sejujurnya, dia tidak berani percaya bahwa seorang penguasa suci akan marah sampai mati. Tentu saja, dalam keadaan normal, apalagi kita, bahkan 10 ribu orang tidak akan mampu membuatnya marah sampai mati. Namun, orang ini benar-benar sudah terlalu tua. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Terlebih lagi, dia telah menggunakan kekuatannya dua kali sebelumnya, jadi dia menghabiskan semua sisa kekuatan hidupnya. Namun, dia mati dalam kemarahan. Bisa dikatakan dia dibunuh oleh kita. Black Mountain menjelaskan. Setelah mendengar itu, Lin Suan benar-benar terdiam. Naga merah itu gembira. Astaga, dia sudah mati. Orang ini benar-benar mati. Hahaha, Ben Huang, aku membunuh seorang Sein Master. Ini terlalu memuaskan. Di masa depan, saat aku keluar, aku akan mengatakan bahwa Ben Huang telah menenggelamkan seorang guru suci. Pada saat itu, siapa yang berani memprovokasiku? Black Mountain menarik Crimson Dragon ke samping. Cukup, kau Ruzilong. Berhentilah membual. Cepatlah dan biarkan anak ini menerima World Soul. Kalau tidak, jika orang lain menemukan kita, kita tidak akan bisa melarikan diri. Astaga, nak, cepatlah. Sang naga merah juga teringat pada hal penting itu. Lin Suan meraih benih berbentuk air dan memasuki pagoda Sage Agung. Ayo, naga merah dan gunung hitam juga memasuki pagoda Sage Agung. Menungganginya, mereka menerobos kehampaan dan terbang cepat. Pada saat yang sama, orang-orang klan hujan masih menemui jalan buntu dengan orang-orang Istana Iblis. Masyarakat klan hujan mengandalkan hukum alam yang kuat dan kendali mereka atas dunia untuk menekan masyarakat Istana Iblis. Hal ini menyebabkan orang-orang Istana Iblis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Orang-orang Istana Iblis tidak melawan. Sebaliknya, mereka mengulur waktu. Namun, pada saat ini, rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di langit perlahan menghilang dan berubah menjadi kekacauan utama. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang-orang klan hujan tercengang. Mereka merasa kendali mereka atas dunia semakin melemah. Bonus kekuatan mereka menurun. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Orang-orang Istana Iblis tercengang. Mereka merasa ditekan, dan penindasan itu cepat menghilang. Kekuatan mereka yang sebenarnya akhirnya kembali. Tampaknya mereka berhasil. Para Saint Venerable itu tersenyum. Raja Iblis juga tersenyum. Apakah mereka berhasil? Dia mengirim tim kecil. Agaknya? Mereka seharusnya menemukan jiwa dunia, bukan? Mungkin mereka telah memutuskan hubungan antara jiwa dunia dan Yuyu. Hmm, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Mata sang Raja Iblis memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dia tidak tahu bahwa tim yang dia kirim dibasmi dengan kejam sebelum mereka menemukan lokasi jiwa dunia. 3785 Oleh karena itu, kesalahan penilaian ini membuat Lin Suan dan yang lainnya memperoleh waktu untuk melarikan diri. Orang-orang dari klan hujan juga panik. Raut wajah para Saint Venerable itu berubah total. Tidak bagus. Kendali kita atas dunia telah hilang. Sepertinya ada masalah dengan jiwa dunia. Cepat turun. Kita tidak boleh membiarkan jiwa dunia mendapat masalah. Kemungkinan besar orang-orang istana Iblis yang melakukan ini. Orang-orang itu meraung dengan gila. Beberapa orang suci kecil mencabik-cabik tanah ingin masuk. Namun, di sisi lain, orang-orang istana Iblis benar-benar melancarkan serangan. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Bunuh mereka untukku. Dia masih berpikir bahwa bawahannya lah yang mengendalikan jiwa dunia. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang-orang dari klan hujan ini menghancurkannya. Enyah. Para yang mulia dari klan hujan meraung. Pertarungan kembali terjadi. Kali ini, pertempuran itu sangat sengit. Awalnya, para santo yang mulia ini mengandalkan fenomena abnormal langit dan bumi untuk mempertahankan sebagian kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka ingin mempertahankan sebagian dari hidup mereka. Namun, mereka tidak bisa peduli tentang apapun sekarang. Jika mereka kehilangan kendali atas dunia, akhir mereka akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, pada saat ini, orang-orang ini sedang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mata orang-orang istana Iblis juga merah. Mereka merasa kemenangan sudah di depan mata. terutama inkarnasi dari penguasa Iblis, dia memiliki ekspresi kemenangan. Tentu saja, dia juga menyerang dengan kekuatan penuh. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pada saat ini, Lin Suan dan yang lainnya telah melarikan diri dari dunia ini dan tiba di luar angkasa. Haruskah mereka tinggal di sini dan menonton pertunjukannya? Sang naga merah agak tidak sabar karena dia telah menyadari bahwa pertempuran di bawah sana sangatlah sengit. Jelas kedua belah pihak telah bertarung sampai mata mereka merah. Black Mountain berkata, lebih baik pergi. Hal yang dimiliki bocah ini adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Saint King. Dia tidak bisa membocorkan berita itu, kalau tidak, dia pasti akan mati. Mereka menarik pagoda Sage Agung dan memasuki bumi hitam, terbang menuju medan bintang yang jauh. Selama dia meninggalkan medan perang ini dan memasuki dunia acak, dia akan menyempurnakannya secara diam-diam sebelum keluar. Tidak seorang pun akan mengetahuinya. Enyah. Di kejauhan, dua saint venerabel dari klan Rain meraung. Mereka mengacungkan pedang hujan gunung musim gugur dan langsung memotong seorang saint venerabel menjadi dua. Akan tetapi, mereka juga terkena telapak tangan Raja Iblis yang membuat mereka terpental. Keduanya memuntahkan darah. Penguasa Iblis membawa artefak suci tingkat matahari dan menyerang. Akhirnya, Xiao Chen mengalahkan seorang yang mulia. Terlebih lagi, yang mulia itu adalah fosil hidup. Sebelumnya, kekuatan hidup yang mulia sudah sangat rendah. Itu seperti lampu yang kehabisan minyak dan bisa padam kapan saja. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan menghancurkan diriku sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan salah satu dari mereka. Selain itu, aku akan memberi kalian waktu untuk bergegas. Dia buru-buru turun untuk melihat apa sebenarnya masalahnya. Kekuatan pada tubuh fosil hidup menjadi semakin kacau dan hukum-hukumnya semakin menyelaukan. Warga klan hujan putus asa. Ini benar-benar nenek moyang mereka. Pada saat ini, dia benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Dengan ledakan keras, seorang holifenerate meledakan dirinya sendiri. Kekuatan mengerikan itu menyapu ke arah Finn Palace. Tidak bagus. Orang-orang istana iblis berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Pihak lain tiba-tiba meledakan dirinya sendiri. Dia benar-benar orang gila. Mereka meraum dengan marah, tetapi sudah terlambat. Itulah seorang saint venerable. Saat dia masih hidup, dia bisa mengguncang dunia. Saat ini, dia menghancurkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan hal lain. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dunia. Untungnya, yang mulia santo dari klan hujan ini menghargai dunianya sendiri dan mengarahkan kekuatan di atas sembilan surga. Jika tidak, dunia ini pasti akan hancur berantakan karena serangan ini. Akan tetapi, meski demikian, para saint di Finn Palace masih berjatuhan berbondong-bondong. Tubuh mereka hancur menjadi kabut berdarah, dan tak ada lagi. Adapun para orang suci kecil itu, mereka tercabik-cabik. Hanya jiwa mereka yang berhasil lolos. Bahkan para yang mulia pun terkena serangan itu. Mereka semua terluka parah dan mulai muntah darah. Sang Master Iblis menggunakan artefaksin tingkat matahari miliknya untuk membela diri. Dengan bilah hitamnya yang panjang, ia bertarung ke segala arah. Namun, ia masih belum mampu mengalahkan semua kekuatan serangan itu. Dia juga terluka. Cahaya di tubuhnya menjadi jauh lebih redup dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa serangan ini telah melukai penduduk istana Finn dengan serius. Memanfaatkan kesempatan ini, orang-orang dari klan hujan menggali tanah dan tiba di bawah. Kedua venerate suci itu melihat bahwa peti perunggu di bawah telah dibuka oleh seseorang. Leluhur mereka tercengang. Dia tampak tidak bisa mati dengan tenang. Seketika, mereka semua berlutut. Leluhur. Orang-orang klan hujan menangis dan berteriak. Sedangkan kedua yang mulia suci, mata mereka memerah. Di mana jiwa dunia? Sialan, kenapa jiwa dunia menghilang? Mereka telah memahat peti mati dari atas ke bawah. Mereka bahkan telah mencari di seluruh dunia. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukannya. Di manakah jiwa dunia? Hmm, apakah kamu mencari jiwa dunia? Tak berguna. Itu bukan lagi milik klan Reinmu. Itu milikku. Di langit, Master Iblis menampakkan senyum jahat. Meskipun serangan tadi telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Namun, lalu kenapa? Dia akan memperoleh jiwa dunia. Itu sudah cukup untuk mengganti kerugiannya. Sialan, kalian benar-benar bermain trik. Di bawah, para ahli klan hujan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Aku benci kalian. Mereka menyerbu dengan niat membunuh. Mereka berharap bisa mencabik-cabik pihak lain. Sang Master Iblis mencibir. Akulah yang melakukannya. Jadi kenapa? Apakah kamu tidak marah dan cemberut? Kamu ingin membunuhku? Sayangnya, kamu tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu inkarnasiku, apalagi tubuh asliku. Tunggu sampai aku menyempurnakan jiwa dunia. Mari kita lihat siapa di dunia ini yang masih bisa menjadi lawanku. Sang Master Iblis menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, orang-orang di alam surgawi kedua terkejut. Sialan, Sang Master Iblis benar-benar punya ide ini. Mereka benar-benar tertipu olehnya. Raut wajah beberapa orang di kota suci juga sangat muram. Mereka juga menemukan bahwa musuh yang tak tertandingi telah muncul. Sebelumnya, dikabarkan bahwa Demon Master akan segera menerobos dan menjadi Saint King. Dia merupakan ancaman yang kuat bagi kota suci. Sangat mungkin istana Iblis akan berkembang menjadi kota suci di masa mendatang. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa bahkan jika Master Iblis menjadi Raja Suci, fondasinya masih tidak dapat dibandingkan dengan fondasi mereka. Kota suci saat ini telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Bahkan kota Pirlester muda pun menguasai banyak dunia. Tapi bagaimana dengan Istana Iblis? Meskipun merupakan salah satu penguasa planet Iblis, ia tidak benar-benar mengendalikan dunia. Inilah celahnya, celah yang tidak dapat diperbaiki. Mereka tidak menyangka bahwa Master Iblis benar-benar akan memperoleh jiwa dunia. Jika dia menggunakan jiwa dunia ini sebagai landasan untuk berkembang, dia pasti akan menjadi raksasa di masa depan. Master Iblis ini benar-benar orang yang ambisius dan kejam. Benar. Di permukaan, dia ingin membalas dendam atas putranya, tetapi diam-diam, dia ingin merebut jiwa dunia. Itu benar-benar rencana yang bagus. Sudah berakhir, tampaknya bahkan kota suci tidak dapat menghentikan kebangkitan Istana Iblis. Kali ini, Klan Hujan benar-benar hancur. Banyak sekali diskusi yang terjadi. Sang Master Iblis sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya, keluar, dia memanggil bawahannya. Dia ingin memurnikan jiwa dunia di depan Klan Hujan. Namun, setelah suaranya memudar, tidak ada seorang pun yang keluar. Hal ini membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di Istana Iblis juga tercengang. Mungkinkah telah terjadi kecelakaan? Seorang santo kecil mengerutkan kening. Ekspresi Master Iblis menjadi suram. Kenapa kau tidak keluar? Teriaknya dingin. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit. Selama kamu berada di jiwa dunia ini, kamu pasti bisa mendengar suara ini. Namun, tidak ada seorang pun yang keluar. Adegan ini membuat semua orang semakin terkejut. Mungkinkah kecelakaan telah terjadi? Ini tidak mungkin. Klan Rain telah kehilangan jiwa dunia. Kecelakaan apa yang mungkin terjadi? 3786. Di mana mereka? Cepatlah keluar. Jangan biarkan kepala istana marah. Para ahli di sekitarnya juga berteriak dengan marah. Namun, tidak ada satu orang pun yang keluar. Pada saat ini, orang-orang di istana iblis menjadi sangat waspada. Raut wajah Finn Overlord juga menjadi gelap. Mungkinkah bawahannya melarikan diri membawa harta karun itu? Memikirkan kemungkinan seperti itu, dia menjadi gila karena marah. Sialan, siapa yang berani mengkhianatinya? Di luar angkasa, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga berteriak kaget. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang keluar. Mungkinkah penguasa iblis benar-benar dikhianati? Itu mungkin saja. Bagaimanapun, itu adalah jiwa dunia. Siapa yang tidak menginginkannya? Satu demi satu, diskusi dapat didengar. Orang-orang dari klan hujan juga marah. Mereka juga panik mencari jiwa dunia. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk mengejek penguasa iblis. Mereka harus segera menemukan jiwa dunia. Penguasa iblis juga secara pribadi mencari jiwa dunia. Di langit, sepasang mata iblis menyapu sekeliling, meliputi setiap sudut dunia. Akan tetapi, dia masih belum menemukan bawahannya. Namun, tak lama kemudian, dia berteriak dengan marah. Telapak tangannya langsung menutupi tanah, menciptakan retakan. Di dalam retakan itu, tanah bergolak dan batu-batu berloncatan. Ada juga darah dan tulang-tulang yang terkubur di dalam retakan itu. Mati! Para ahli di istana Fin tercengang saat mereka merasakan aura di atas. Sang penguasa iblis juga berteriak dengan marah. Sial! Siapa dia? Siapa yang berani menyerang bawahanku? Minggir dari sini! Dia berteriak dengan gila, dan bila pedang panjang di tangannya menebas. Kali ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan tanah terus amblas. Semua orang begitu takut hingga mereka mulai menggigil. Pada saat yang sama, jantung mereka berdetak kencang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seorang ahli telah melakukan gerakan diam-diam? Apakah jiwa dunia telah direnggut? Siapa itu? Siapakah yang berani menentang Raja Iblis? Itu tidak mungkin Kota Suci, kan? Sesaat banyak orang berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa Kota Suci juga sangat terkejut. Mereka yakin bahwa bukan mereka yang melakukannya. Akan tetapi, mereka tidak tahu apakah orang lain yang melakukannya atau tidak. Untuk sesaat, Kota Suci ini juga berdiskusi satu sama lain. Namun, tak lama kemudian, mereka tercengang. Itu karena mereka menemukan bahwa itu sebenarnya bukanlah Kota Suci. Lalu siapa orangnya? Pada saat ini, semua orang penasaran. Siapakah yang begitu berani? Raja Iblis sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat marah sehingga dia memuntahkan darah. Berpikir kembali betapa sombong dan bersemangatnya dia sebelumnya, dia ingin memurnikan jiwa dunia di hadapan klan hujan. Ia juga ingin mengumumkan kepada dunia bahwa dia, sang Raja Iblis, telah datang dan akan menguasai dunia. Namun sekarang, dia telah ditampar dengan kejam di wajahnya. Bawahannya telah dibunuh secara diam-diam oleh seseorang, dan jiwa dunia telah direnggut. Yang lebih menyebalkan adalah dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Sebagai penguasa suatu wilayah, Raja Iblis tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Orang-orang dari klan hujan menggertakan gigi mereka karena marah. Seperti yang diduga, mereka telah kehilangan jiwa dunia. Ketergantungan terbesar mereka telah hilang. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang mencurinya, mereka telah menaruh kebencian mereka pada istana Iblis. Ini karena mereka semua berasal dari istana Iblis. Jika istana Iblis tidak menyerang mereka, bagaimana mungkin mereka bisa kehilangan jiwa dunia mereka? Berengsek. Membunuh mereka, orang-orang dari klan hujan meraung dengan marah. Pada saat ini, penguasa Iblis jahat juga marah. Membunuh mereka semua, bunuh semua orang rain teknik ini. Aku ingin memandikan double rain star dengan darah. Perang dimulai lagi dan berlangsung selama hampir setengah tahun. Pada akhirnya, kekuatan puncak klan hujan musnah sepenuhnya, dan dua orang suci yang tersisa terbunuh. Tanpa pemimpin, klan hujan benar-benar tamat. Meskipun istana Iblis juga menderita kerugian besar, dengan banyaknya orang suci yang mulia dan orang suci kecil yang meninggal, jumlah orang suci yang mulia masih terlalu besar. Ada banyak sekali orang suci, tetapi avatar Raja Iblis masih hidup. Dia memimpin pasukan yang tersisa dan menyapu keempat penjuru. Klan hujan telah tamat. Di luar angkasa, orang-orang yang menyaksikan perang menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada ketegangan lagi. Orang-orang dari Wind Spirit Star juga mundur. Sebelumnya, mereka telah bergandengan tangan, tetapi sekarang, klan hujan telah sepenuhnya tamat. Mereka tidak mau terus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini mulai mundur, dan bahkan pergi bersama Roh Raja mereka. Di sisi lain, orang-orang dari klan hujan jumlahnya semakin banyak. Yusiki berdiri di tengah lautan darah dan tumpukan mayat. Matanya mati rasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan yang berada di puncak kejayaannya akan berakhir seperti ini. Siki, cepat naik ke altar. Para tetua klan hujan yang tersisa berteriak dengan gila. Yusiki didorong ke altar. Seketika, darah di sekitarnya mulai mengalir dengan deras. Bahkan kekuatan para saint yang mulia setelah kematian mereka mengalir ke tubuh Yusiki. Kami telah membangkitkan garis keturunanmu. Sekarang, kaulah yang memiliki garis keturunan terkuat di klan rain kami. Cepat pergi. Selama kamu masih hidup, klan hujan masih punya harapan. Orang-orang klan hujan dengan paksa mengusir Yusiki. Lalu, semua orang dari klan hujan terbunuh. Gunung-gunung mayat dan lautan darah. Hantu-hantu meratap dan serigala-serigala melolong. Klan kelas dunia telah musnah. Guncangan yang disebabkan oleh ini benar-benar mengguncang dunia. Alam astral kedua pun terguncang sepenuhnya. Semua orang menyebarkan berita itu. Semua orang membicarakan pertempuran yang baru saja terjadi. Tentu saja, ada juga orang misterius itu. Istana Iblis telah menduduki planet hujan ganda. Pada saat yang sama, penguasa Iblis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan universal. Dia mengejar Yusiki. Dia mengejar orang yang telah merebut jiwa dunia. Kemana pun pihak lain melarikan diri, dia pasti akan mencabik-cabik pihak lain itu. Bada ini masih berlangsung. Lin Suan dan yang lainnya telah tiba di dunia kecil yang terpencil dan menurun. Mereka turun dan menyembunyikan diri sepenuhnya. Lin Suan saat ini sedang menyatu dengan jiwa dunia dengan seluruh kekuatannya. Proses ini sangat lambat, butuh waktu lebih dari setahun. Musim semi tiba dan musim gugur berlalu. Musim dingin tiba dan musim panas berlalu. Pada tahun ini, terlalu banyak hal yang terjadi di alam astral kedua. Istana Iblis telah mengambil alih planet hujan ganda. Namun, kemudian, kekuatan lain ikut campur dengan paksa. Kota-kota suci itu juga menginginkan bagian dari kue itu. Mereka semua mendirikan kemah di planet hujan ganda dan mulai membagi sumber daya. Namun, mereka hanya bisa membagi sumber daya di permukaan. Sedangkan untuk jiwa dunia, hal semacam ini yang bahkan membuat Raja Suci cemburu, mereka tidak bisa mendapatkannya. Yusiki telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Adapun pembangkit tenaga listrik misterius itu, dia tampaknya tidak pernah muncul. Sampai sekarang, mereka belum menemukan petunjuk apapun. Mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Hal ini membuat Istana Iblis menjadi gila karena marah. Terutama Raja Iblis, dia hampir menjadi gila. Pada hari ini, Lin Suan bangun. Dia membuka matanya, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Dia sudah memulai fusi awal. Penggabungan berikutnya tidak mengharuskannya untuk mengendalikannya secara sengaja. Seiring berjalannya waktu, ia akan semakin terbiasa dengannya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia memiliki hubungan misterius dengan dunia. Dengan pikirannya, dia bahkan dapat mengendalikan fenomena langit dan bumi di dunia itu. Dia seperti dewa, mengendalikan hukum langit dan bumi. Oh ya, bagaimana keadaan di luar? Setelah Lin Suan keluar, dia bertanya. Naga merah dan gunung hitam telah menanyakan kabar itu. Bahkan Iblis Utara pun telah keluar. Dia hampir pulih. Bahkan, kultifasinya telah naik satu tingkat. Pada saat ini, dia telah mencapai lapisan surgawi kedua. 3787. Sang naga merah datang dan menceritakan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Lin Suan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan. Hahaha, keren banget. Klan Rain akhirnya hancur. Meskipun beberapa semut berlarian keluar, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Klan Rain akhirnya tamat. Klan yang dulu memburunya kini telah tiada. Spirit Sealing Star juga menderita kerugian besar dan mundur untuk memulihkan diri. Istana Fin juga menderita kerugian besar. Terutama Sang Raja Iblis, dia begitu marah hingga hampir gila. Setelah mendengar berita ini, Lin Suan bahkan lebih bahagia. Huh, mereka mungkin tidak pernah bermimpi bahwa jiwa dunia akan diambil olehnya pada akhirnya. Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang itu ingin membagi planet hujan ganda? Huh, bagaimana mungkin duniaku terbagi oleh mereka? Lin Suan mendengus dingin. Black Mountain berkata, Nak, jangan impulsif. Meskipun kamu telah menyatu dengan jiwa dunia, kultifasimu masih terlalu lemah. Kamu tidak dapat dibandingkan dengan raksasa-raksasa itu. Lin Suan mengangguk. Dia berkata, Saya tentu tahu tentang masalah ini. Jangan khawatir, aku tidak akan muncul, tapi aku akan memberitahu orang-orang ini konsekuensi dari keserakahan mereka. Lin Suan mulai mendesak jiwa dunia melintasi langit berbintang. Pada saat ini, planet hujan ganda benar-benar penuh dengan perubahan. Bumi retak, dan sungai darah mengalir. Ini adalah darah orang suci, dan bahkan darah orang suci kecil dan orang suci yang mulia. Seberapa mengerikankah itu? Diperkirakan tidak akan terhapus bahkan setelah ribuan tahun. Di planet hujan ganda, selain istana iblis, kota seribu iblis, kota dewa petir, dan kota-kota suci lainnya juga masuk. Bahkan ada beberapa keluarga dan sekte besar yang ingin ikut campur. Mereka semua bersaing memperebutkan sumber daya, merampas urat nadiroh dan urat nadinaga. Namun, pada hari ini, angin dan awan berkumpul. Di atas langit, awan gelap tak berujung menyapu dan kilat mengerikan menyambar. Itulah bencana petir, bencana petir yang dapat menghancurkan dunia. Bumi berguncang, dan magma yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Tanah longsor dan badai juga terus-menerus menerjang. Itu adalah pemandangan kehancuran. Sialan, apa yang terjadi? Hukum-hukum langit dan bumi ini tidak tampak di mata orang-orang biasa. Mereka semua memiliki kekuatan hukum. Meskipun orang-orang ini adalah orang suci, mereka tetap terluka. Siapakah dia? Siapa yang sedang bermain dengan kita? Ya Tuhan, ada seseorang yang mengendalikan dunia ini. Tidak mungkin, apakah orang itu akan muncul lagi? Semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ketika orang-orang istana iblis menerima berita itu, mereka bahkan mengirim yang mulia suci untuk menekan keadaan sekitar. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukan siapapun. Hal ini membuat mereka marah besar. Selama beberapa hari berikutnya, gambaran mengerikan dari langit dan bumi akan muncul dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, semua orang tahu bahwa ini adalah kekuatan misterius yang sedang menghukum mereka. Pihak lain mengendalikan dunia dan berperang melawan mereka, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya sama sekali. Orang-orang di planet hujan ganda sangat tertekan. Pada akhirnya, mereka bahkan menahan diri dan tidak berani bersikap kurang ajar lagi. Di langit berbintang yang jauh, Lin Suan mendengus dingin dan menarik telapak tangannya. Dia hanya memberi orang-orang ini hukuman kecil terlebih dahulu. Ketika dia lebih kuat di masa depan, dia akan turun lagi. Pada saat itu, ia akan melihat siapa yang berani menyentuh dunianya. Nak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya naga merah. Setelah berjuang lebih dari setahun dan memahami lebih dari setahun, sekarang sudah hampir dua tahun, hampir tiga tahun. Kakak magang senior Hongyei berkata bahwa dia pasti akan membawaku ke planet Tianming dalam tiga tahun. Sekarang setelah kupikir-pikir, sudah saatnya aku pergi. Ayo menuju planet Tianming. Ayo pergi. Rombongan itu berangkat. Pada saat yang sama, sekte-sekte utama dan kota-kota suci utama di dunia astral kedua juga mulai bergerak. Para jenius itu mulai bergerak, bersiap menuju planet Tianming. Karena ini adalah dunia yang hanya dibuka sekali setiap 500 tahun, ada peluang aneh di dalamnya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin harus menunggu 500 tahun lagi. Tidak seorang pun mampu menunggu, karena seseorang harus berada di bawah alam sein kecil untuk memasuki jantung planet Tianming. Beberapa jenius mungkin akan berhasil dalam 500 tahun. Kalau begitu, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk seumur hidup mereka. Celestial fate merupakan bintang yang amat penting untuk bisa mengetahui takdir dan jalan masa depan seseorang. Mereka terbang jauh-jauh, bahkan menggunakan lompatan spasial dan teleportasi. Akhirnya, mereka tiba di planet Tianming. Pada saat ini, planet Tianming sangat misterius. Planet itu dikelilingi oleh aura yang kacau, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Karena waktu pembukaan belum tiba, semua orang hanya bisa menunggu. Ada 4 bulan di dekat planet Tianming. Mereka yang baru tiba-tiba di keempat bulan ini, menunggu saat terakhir. Keempat bulan ini juga luar biasa. Jadi menurut saya, lebih baik setiap orang menemukannya dan masuk. Saat kita sampai di planet Tianming, kita akan bertemu lagi. Heisan berkata dengan suara yang dalam. Benarkah? Seberapa luar biasanya. Biarkan Benhuang melihatnya. Naga merah menatapnya cukup lama, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Lin Suan terkejut. Dia bertanya, Heisan, apakah kamu pernah ke planet Tianming sebelumnya? Heisan dulunya adalah seorang suci agung, jadi dia seharusnya sudah ada di sini sebelumnya. Heisan menatap planet misterius di kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh. Sudah terlalu lama, dan dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Sial, hanya hantu yang akan percaya itu. Lin Suan memutar matanya. Naga merah juga berkata, jangan pelit begitu. Heisan melirik mereka berdua. Beberapa jalan bisa ditempuh melalui jalan pintas, tetapi beberapa jalan harus dilalui sendiri. Planet Tianming adalah kesempatan Anda. Rasakanlah dengan baik. Heisan tertawa dan menunjuk ke bulan di kejauhan. Murid, pergilah ke bulan itu. Ya, Guru, Iblis Utara sangat hormat. Dia sudah menjadi murid Heisan. Dia berkata, Saudara Lin, Ruzilong, saya pamit dulu. Tubuhnya berkelebat, dan dia terbang menuju bulan di kejauhan. Tidak bisakah kau membiarkan muridmu pergi sendiri? Dia baru saja pulih, dan kultivasinya telah banyak menurun. Dia baru di level 2. Apa kau tidak takut dia akan dibunuh? Memangnya kenapa kalau dia di level 2? Muridku mudah diganggu. Heisan melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Lin Suan juga merasa lega. Kata-kata Heisan menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Baiklah, mari kita masing-masing mencari bulan dan turun. Keempat bulan tersebut memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Bahkan warnanya pun berbeda. Bulan yang dimasuki Lin Suan adalah bulan berwarna biru kehijauan. Setelah turun, dia menyadari bahwa bulan itu tidak kecil. Ada banyak orang kuat di dalamnya, dan mereka pastilah para jenius dari berbagai tanah suci. Begitu dia turun, Lin Suan menemukan sesuatu yang menarik. Ini karena dia melihat wajah yang dikenalnya. Lei Chong. Pada saat ini, Lei Chong benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Dia mengendarai binatang iblis yang luar biasa, dan ada banyak pengikut di sampingnya. Ada murid-murid dari kota suci, juga para jenius dari klan lain. Bahkan ada banyak wanita cantik yang mengejarnya. Dia sangat bersemangat. Tuan muda Lei terlalu kuat. Benar sekali. Aku tidak bisa memahami hal mistis itu bahkan setelah sepuluh tahun. Beberapa pengikut mulai menyanjungnya. Adapun gadis-gadis itu, mata mereka bersinar. Mereka tidak sabar untuk menikahi Lei Chong. Lei Chong mengangkat kepalanya dan mendengarkan percakapan di sekitarnya. Dia benar-benar menikmatinya. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening, dan bahkan ada kemarahan di matanya. Itu karena dia menyadari ada sosok yang dikenalnya di depannya. 3788 Bocah sialan, ini kamu. Ini tidak mungkin. Lei Chong menjerit. Dia hampir jatuh dari punggung binatang iblis itu. Karena terlalu terkejut, dia seperti melihat hantu. Para pengikut di sekitarnya tercengang. Apa yang terjadi? Tuan muda Lei. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka berbalik melihat linsuan. Mata mereka dipenuhi keraguan. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa melepaskan Tuan muda Lei? Mereka sangat takut. Salah satu pengikut melirik kultifasi linsuan dan tersenyum. Jangan khawatir, Tuan muda. Dia hanya lapisan surgawi keempat. Aku akan mengalahkannya untukmu. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dingin. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia terlempar oleh tamparan linsuan. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Begitu kuat, para pengikutnya tercengang. Siapakah orang ini? Bukankah dia terlalu kuat? Lei Chong masih terkejut. Tidak mungkin. Kamu manusia atau hantu? Linsuan mencibir. Ada apa? Kau hanya pecundang. Kau bahkan tidak mengenaliku. Pecundang. Tuan muda Lei benar-benar dikalahkan oleh orang ini. Para pengikut di sekitarnya benar-benar tercengang. Mustahil. Bocah. Omong kosong sekali. Para pengikut berteriak. Bagaimana mungkin idola mereka bisa dikalahkan? Terutama saat ia dikalahkan oleh lapisan surgawi keempat. Ini sungguh tak terbayangkan. Anak nakal ini pasti sedang membual. Benar sekali. Tuan muda Lei, tolong hajar dia. Tuan muda Lei, kau harus memberinya pelajaran. Para wanita cantik juga berteriak di samping. Wajah Lei Chong sangat jelek. Melihat para pengikut ini, ini adalah pertama kalinya dia ingin menamparkan mereka sampai mati. Sejujurnya, dia tidak ingin melakukannya sekarang. Karena pemandangan di depannya terlalu aneh. Bukankah orang ini dibunuh oleh sepuluh orang suci kecil? Bagaimana dia masih bisa muncul di sini? Jika dia masih hidup, apa artinya itu? Seberapa kuat dia sehingga bisa lolos dari sepuluh minor sein? Dan pada akhirnya, dia masih hidup sementara sepuluh orang suci kecil telah mati. Apa yang terjadi di tengah-tengahnya? Memikirkan kemungkinan ini, dia merasa kulit kepalanya akan meledak. Lin Suan tersenyum. Kalian seharusnya berhenti berteriak. Tidakkah kalian melihat wajahnya berubah menjadi hijau ketika dia melihatku? Kamu bahkan tidak berani bergerak. Berengsek. Sial. Aku tak percaya. Para pengikut itu berteriak histeris. Apakah ini si jenius yang mereka ikuti? Mengapa dia begitu pemalu? Tuan Muda Lei, silakan bertindak. Orang-orang itu berteriak dengan marah lagi. Wajah Lei Chong muram. Masalah ini mungkin akan menyebar. Jika dia tidak melakukan apa-apa dan orang-orang ini menyebarkan berita, dia akan menjadi bahan tertawaan. Terlebih lagi, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia merasa tidak akan kalah lagi dari pihak lawan, meskipun dia masih tidak mengerti bagaimana pihak lawan tersebut mampu bertahan. Bocah, aku tidak tahu bagaimana kau bisa selamat, tapi kau masih berani muncul di hadapanku. Kau sedang mencari kematian. Baiklah, aku akan mengirimmu ke surga hari ini. Lei Chong berjalan turun dari punggung binatang iblis itu. Dia berjalan maju. Hebat, Tuan Muda Lei sudah bergerak. Tuan Muda Lei pasti bisa membunuh pihak lain dengan mudah. Huff, bocah itu pasti sudah mati. Para pengikut di sekitarnya menjadi bersemangat. Mereka membelalakan mata dan ingin menyaksikan Tuan Lei menunjukkan keahliannya. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Lin Xuan mencibir sambil menatap lawannya. Mengapa aku tidak berani? Hari ini, aku akan membuktikan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Lei Chong berteriak marah sambil melambaikan tinjunya. Badai petir memenuhi langit. Dao di sekitarnya meraung saat petir menyambar dan menelan Lin Xuan. Kekuatan mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan dunia. Mengerikan sekali. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang sama tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Tingkat kultivasi bocah itu sangat rendah. Dia pasti akan mati. Para pengikutnya mencibir lagi dan lagi. Benar sekali. Setelah bertahun-tahun, kamu tidak mengalami kemajuan sama sekali. Petirmu bahkan tak mampu menggores rasa gatalku. Sebuah suara datang dari lautan petir. Masih hidup. Itu tidak mungkin. Para pengikut itu benar-benar tercengang. Bahkan seorang sage lapisan surgawi kelima akan terbunuh oleh petir yang begitu dahsyat. Bagaimana mungkin seorang sage lapisan surgawi keempat masih hidup? Mata lecong menyipit. Hujan badai. Dengan suara gemuruh, langit dipenuhi petir. Kekuatan penghancurnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia seharusnya sudah mati sekarang, kan? Kerumunan itu mencibir. Di tengah kilatan petir yang tak berujung, sesosok-sosok berjalan keluar. Sosok itu bersinar seperti dewa perang emas. Dia tidak terluka. Seperti yang kukatakan, beraninya seorang pecundang sepertimu bersikap sombong di hadapanku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu belum mati. Para pengikut itu tercengang. Wajah lecong juga berubah jelek. Ada sedikit keringat dingin di dahinya. Karena kamu berani bersikap sombong di hadapanku, kamu harus menanggung akibat kesombonganmu. Lin Xuan melangkah maju, mengepalkan tangan, dan melayangkan pukulan. Tinju emas menutupi langit dan menutupi bumi. Dengan suara keras, lecong ingin menghindar, tetapi dia terkena pukulan itu dan tubuhnya terkoyak. Ah! Dia berteriak dengan sedih. Pihak lain bisa meledakannya dengan satu pukulan. Itu terlalu mengerikan. Dia meraung, ingin segera pulih dan melarikan diri. Namun, kekuatan pukulan itu belum berakhir. Setelah Lin Xuan menerobos ke level 4, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatan pukulan itu jauh melampaui imajinasi siapapun. Benar saja, tubuh lecong yang baru saja pulih kembali hancur berkeping-keping di bawah cahaya tinju itu. Tidak hanya itu, tinju itu membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan jiwa lecong retak. Pada akhirnya, cahaya kemasan yang tak berujung itu pun tersebar, mencabik-cabik jiwa jiang lecong hingga berkeping-keping. Tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Satu pukulan dan lecong mati. Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Lin Xuan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Para pengikut itu tercengang. Bagaimana mungkin, Tuan Muda Lei telah meninggal. Dibunuh dengan satu pukulan. Astaga, mereka menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itulah lecong, si jenius dari kota Dewa Petir, seorang bijak level 5. Dia bahkan bisa melawan mereka yang levelnya berada di atas dia. Namun sekarang, dia dibunuh oleh orang level 4 dengan satu pukulan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa orang ini? Mereka menatap Lin Xuan dengan gemetar. Secara kebetulan, tatapan Lin Xuan juga melihat ke atas. Katanya dengan tenang. Siapa di antara kalian yang tidak yakin? Peng-peng-peng. Para pengikut itu berlutut di tanah. Pahlawan, tolong selamatkan kami. Lin Xuan menatap orang-orang ini dan mencibir. Oh, bukankah kalian semua sombong sebelumnya? Coba saya lihat, kualifikasi apa yang anda miliki untuk menjadi sombong. Dia melangkah maju, dan aura di tubuhnya meledak. Ah. Orang-orang itu pingsan saat merasakan aura tersebut. Huff, dasar sampah. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah, dia tidak tertarik. Dia berbalik dan pergi. Ketika orang-orang itu terbangun dan menyadari bahwa mereka masih hidup, mereka begitu gembira hingga menangis. Mereka memutuskan untuk tidak menjadi pengikut lagi. Dunia ini terlalu menakutkan, ada terlalu banyak ahli yang tersembunyi. Ayo, ayo cepat. Orang-orang ini bubar dalam keributan. Namun, beberapa di antara mereka menggunakan formasi untuk merekam proses pertempuran dan menyebarkannya. Tiba-tiba seluruh bulan mendidih. 3789. Anda telah mendengar, Lei Chong terbunuh. Siapa? Lei Chong. Apakah bercanda? Benar. Siapa orang idiot yang menyebarkan berita itu? Tahukah Anda siapa Lei Chong? Beberapa orang mencibir, tidak mempercayainya sama sekali. Dia adalah seorang jenius dari kota Suci, seorang ahli lapisan surgawi kelima yang dapat bertarung lintas alam. Siapa yang dapat membunuhnya? Namun, ketika semakin banyak berita datang, dan bahkan gambar-gambar pertempuran dikirimkan kembali, orang-orang ini tidak dapat lagi tetap tenang. Apa? Lei Chong benar-benar terbunuh. Tianya, siapa yang melakukannya? Dia dibunuh oleh ahli lapisan surgawi keempat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mereka semua tercengang. Jika Lei Chong dibunuh oleh seorang sein kecil, mereka merasa itu sangat mungkin terjadi. Namun dia dibunuh oleh ahli lapisan surgawi keempat, apa-apaan ini? Mungkinkah Lei Chong jatuh ke dalam perangkap seseorang? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Pada saat yang sama, berita yang lebih mengerikan datang, menyebabkan seluruh bulan meledak. Tahukah kamu, seseorang membunuh Lei Chong dengan satu pukulan? Siapa yang begitu kuat? Kudengar dia adalah ahli lapisan surgawi keempat. Apa kau tidak tahu? Namanya Lin Woody. Dia berasal dari kota Wushuang. Apakah dia murid utama baru generasi ketiga? Saya tahu dia. Itu tidak benar. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia meninggal di bintang iblis? Dia sudah lama tidak muncul. Bagaimana dia masih hidup? Begitu berita itu keluar, orang banyak menjadi gempar, terutama beberapa orang jenius dari kota suci. Mereka sangat terinformasi. Mereka tahu bahwa Lin Suan tewas di bintang iblis, dibunuh oleh sepuluh orang suci kecil. Namun sekarang, dia hidup kembali. Apa yang terjadi? Setelah penduduk kota Dewa Petir mengetahuinya, mereka tidak bisa tetap tenang. Apa yang sedang terjadi? Lei Chong telah meninggal, dan Lin Woody hidup kembali. Sialan, sepuluh orang suci kecil sudah mati, tapi dia masih hidup. Selidiki, kita harus cari tahu apa yang terjadi. Orang-orang di kota iblis juga berteriak dengan gila. Orang suci iblis bermata putih, Sui Yue dan yang lainnya tampak sangat bermartabat. Masyarakat suku gagak emas bahkan lebih terkejut lagi. Untuk sesaat, banyak orang dengan panik mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kebangkitan dan kemunculan tiba-tiba Lin Suan telah membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Mereka harus mencari tahu. Apakah dia mati atau tidak? Siapa yang mempermainkan kita? Pada saat ini, Lin Suan sangat riang. Dia mengembunkan awan dan duduk di atasnya, minum anggur roh sambil melihat ke bawah. Dia ingin melihat apakah ada urat nadir roh yang bagus yang cocok untuk tempat tinggal sementara. Eh, danau ini lumayan juga. Danau Bulan Sabit, Lin Suan berhenti. Melihat ke bawah dari arah ini, ada sebuah danau berbentuk Bulan Sabit di bawahnya, berkilauan dengan cahaya. Ada juga cahaya misterius. Moon Essence, lumayan, turunlah dan rasakan. Lin Suan menyelam ke Danau Bulan Sabit. Ombak naik dari danau, membentuk riak-riak yang menyebar ke segala arah. Namun, ombak segera tenang. Putri, bulan ini memang luar biasa. Di pegunungan, sebuah tim bergerak cepat. Mereka semua mengendarai binatang iblis yang kuat. Di bagian paling depan, ada seorang wanita cantik mengenakan gaun hijau panjang yang menutupi wajahnya. Di antara alis mereka, ada Bulan Sabit. Mereka dari klan Bulan Baru. Mereka secara alamiah memiliki hubungan dengan Bulan. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika orang-orang ini datang ke Bulan, hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari esensi Bulan. Akhirnya sekelompok orang itu berhenti. Wanita berjubah hijau yang menunggangi unikon di depannya mengalihkan pandangannya ke depan. Pelayan kecil di sebelahnya berseru, Putri, tempat ini tidak buruk. Esensi Bulan di sini sangat kaya. Gao Yue menatap danau Bulan Sabit di depannya dan tersenyum. Dia mengangguk sedikit, kalau begitu aku akan berkultivasi di sini dulu. Putri, kau harus berkultivasi. Cepat dan buat garis pertahanan. Pelayan kecil itu berteriak. Seketika itu juga orang-orang yang berada di belakang turun dari binatang iblis mereka dan mulai membentuk garis pertahanan. Seseorang membentuk formasi. Seseorang berjaga di kejauhan. Singkatnya, semua yang berada dalam radius 100 ribu mil telah dibersihkan. Bahkan beberapa binatang iblis pun langsung diusir. Putri, aku tidak jauh dari sini. Jika ada sesuatu, panggil saja aku. Pelayan kecil itu juga mundur beberapa ribu mil jauhnya. Di depan danau Bulan Sabit, hanya wanita berbaju hijau yang tersisa. Gadis itu membuka cadarnya, menampakkan wajah cantiknya. Dia mulai melepas gaun panjangnya dan kemudian melompat ke danau Bulan Sabit. Danau Bulan Sabit beriak saat gadis itu bermain di dalamnya. Di luar, dia adalah putri yang sangat dingin, tetapi dia juga memiliki suasana hati seorang gadis muda. Sekarang karena tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tentu ingin bersantai. Koma-koma-koma. Lin Xuan berada di danau Bulan Sabit, merasakan saripati bulan, dan berpikir keras. Dia berlatih seni Taiji, jadi dia sangat penasaran dengan kekuatan alami Yin dan yang ini. Tubuh ilahinya adalah milik kekuatan Yang. Dalam hal ini, kekuatan Bulan seharusnya milik kekuatan Yin. Jika dia bisa menggabungkan kedua kekuatan ini, maka seni Taiji miliknya pasti lebih mengerikan. Saat dia sedang berpikir, Lin Xuan tiba-tiba tercengang. Seseorang masuk. Siapa itu? Dan itu dekat dengannya. Sialan, dia begitu sibuk memikirkan Yin dan Yang hingga tak menyangka ada seseorang di sini. Ada masa lalu di depannya. Sial, tidak mungkin. Dia ada di dasar danau. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia melihatnya dengan jelas. Dia melihat seorang wanita telanjang sedang bermain-main di air. Wanita itu pun bergegas ke arahnya. Sudut mulut Lin Xuan sedikit berkedut. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia tidak menutup matanya. Gao Yue dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia sangat puas. Esensi bulan di sini membuatnya sangat nyaman. Sambil bermain, dia berenang menuju kedalaman danau bulan. Tiba-tiba, dia terkejut karena dia menabrak sesuatu di danau. Apa itu? Apakah itu monster? Dia mendengus dingin, menundukkan kepalanya, dan menyelam ke dalam air, ingin membunuh monster itu. Namun, sesaat kemudian, dia tertegun. Matanya yang indah terbelalak karena terkejut. Dia menyadari bahwa yang ada di bawah bukanlah monster laut, tetapi seorang manusia. Seorang pria sangat muda, yang matanya memancarkan cahaya kemasan, menatap lurus ke arahnya. Pikiran Gao Yue menjadi kosong. Satu detik, dua detik, tiga detik. Kemudian, dia berbalik, menjulurkan kepalanya, dan berteriak. Sial, kenapa ada seseorang di dalam air? Dan itu seorang pria. Mengapa dia tidak merasakannya? Yang lebih menyebalkan lagi adalah pria ini sekarang menatap lurus ke arahnya, dan dia tidak mengenakan apapun. Bukankah ini berarti dia sudah terlihat di mana-mana, dan sudah berapa lama? Berengsek, berengsek. Dia tertegun, dia ingin berteriak, tetapi sesaat kemudian, mulutnya ditutup. Pada saat yang sama, dia merasakan sebuah sosok muncul di belakangnya. Satu tangan melingkari pinggangnya, dan tangan lainnya menutupi mulutnya. Tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh. Jangan bersuara, aku tidak sengaja melakukannya. Gao Yue sangat marah. Ia merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul dari tubuhnya, seolah-olah ia tersengat listrik. Dia merasa hampir tidak dapat menggunakan kekuatannya. Kau tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang akan percaya padamu? Jika kau tidak melakukannya dengan sengaja, mengapa kau memelukku? Kalau kamu tidak sengaja, kenapa kamu menciumku? Mengapa kamu mengintip dari bawah dan tidak keluar? Gao Yue merasa paru-parunya akan meledak. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia adalah seorang ahli. Lin Xuan juga tidak enak badan. Dia adalah pria dengan darah dan ki yang kuat. Sekarang dia memiliki wanita cantik di pelukannya, dan wanita itu masih gemetar gelisah, darah dan ki-nya bergejolak. Dia berkata, jangan bergerak lagi. Jika kamu bergerak lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mendengar ini, secercah ketakutan muncul di mata Gao Yue. Pada saat berikutnya, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Dengan suara ledakan, seluruh danau bulan sabit meledak. Lin Xuan juga terlempar oleh kekuatan ini. Berengsek. Gao Yue berteriak dan langsung mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanannya dan mengenakannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi aura mengerikan saat dia melihat kekejauhan. Mati. Pedang bulan sabit muncul di tangannya dan dia menebas ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di samping Lin Xuan dan menebas dengan pedang bulan sabit di tangannya. Lin Xuan terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Dia jelas seorang jenius yang hebat. Dia tidak berani ceroboh. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menembakkan cincin lima elemen, menghalangi pedang bulan sabit. Pada saat yang sama, dia berkata, Cantik, ini salah paham. Dengarkan penjelasanku. Huff. Gao Yue sangat marah hingga menggertakan giginya. Kesalahpahaman. Siapa yang akan percaya itu? Dia terus menyerang. Di pedang panjang itu, hukum mengalir. Dia ingin membunuh Lin Xuan sepenuhnya. Tak lama kemudian, ia pun terkejut karena mendapati bahwa meskipun pemuda dihadapannya tanpa kebingungan, ia tidak terluka sama sekali. Dia telah memblokir semua serangannya. Sialan, bagaimana ini mungkin? Gao Yue tercengang. Dia adalah seorang jenius yang sangat hebat. Selain itu, kultivasinya telah mencapai tahap tengah surga kelima. Seberapa hebat itu? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa pihak lain dapat bersaing dengannya. Weng. Seberkas sinar bulan baru muncul di belakangnya dan melesat maju. Kehampaan itu langsung terkoyak. Sebuah retakan besar muncul di ruang dalam radius 1 juta mil. Pada saat ini, orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Tidak bagus, ada bahaya. Raut wajah pelayan muda itu berubah, dan dia pun bergegas menghampiri. Saat berikutnya, dia berteriak, seseorang menyerang sang putri. Para seniman bela diri di sekitar area itu bergerak dengan liar. Bahkan ada aura yang sangat mengerikan yang berfluktuasi. Itu aura dari orang suci kecil. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia tidak menyangka identitas wanita ini begitu luar biasa. Dia ternyata memiliki begitu banyak ahli di sisinya. Selain itu, ada lebih dari satu orang suci kecil. Tampaknya dia harus memikirkan cara untuk pergi dengan cepat. Ia ingin mundur, tetapi gadis muda itu berteriak, kau mau kemana? Cahaya bulan yang redup menghalangi jalannya. Lin Suan mendengus dingin. Karena dia tidak bisa pergi, dia hanya bisa menggunakan cara lain. Permintaan maaf saya. Dengan raungan yang dahsyat, ia meninju ke segala arah, menyebabkan cahaya bulan baru bergetar. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Dia menggunakan teknik matanya. Gadis muda itu menjerit ketakutan. Jiwanya terluka, dan bulan sabit di antara alisnya juga berkedip-kedip, menahan serangan itu. Namun, pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Dia melangkah maju dan menghampiri gadis muda itu. Telapak tangannya yang besar terus menepuk, dan lima hukum unsur melesat keluar. Sialan, gadis muda itu melawan, tetapi dia merasa bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Dia ingin mundur, tetapi Lin Suan menggunakan mutiara pengikat jiwa untuk membekukannya di tempat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat berikutnya, dia merasakan lelaki itu datang dari belakang dan mencengkram lehernya dengan satu tangan. Jangan bergerak. Lin Suan meraung, suaranya bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, di kehampaan di dekatnya, dua sosok berjalan keluar. Mereka adalah dua orang tua. Wajah mereka sangat dingin, dan aura mereka luar biasa kuat. Mereka berdua telah mencapai alam Little Saint. Kedua orang suci kecil hampir datang ke sisi Lin Suan. Lin Suan juga merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Untungnya, dia cukup tegas untuk menyerang. Nak, beraninya kau. Cepat bebaskan ketua istana kami. Kedua orang suci kecil itu meraung dengan gila. Banyak pembudidaya muncul di sekitar mereka, berdesakan rapat, dan menyelimuti bagian dunia ini. Lin Suan mengerutkan kening. Sialan, dia benar-benar telah memprovokasi keberadaan yang luar biasa. Dia berkata bahwa ini adalah kesalahpahaman. Dia tidak ingin menyerang putri mereka, tetapi mereka juga tidak bisa menyerangnya. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kedua tetua itu mengerutkan kening dan menatap Gao Yue. Gao Yue sangat marah, tetapi seluruh tubuhnya disegel oleh pihak lain, terutama mutiara fixasi jiwa, yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menggunakan matanya yang indah untuk menatap tajam ke arah lawan bicaranya. Karena ini salah paham, cepatlah lepaskan putri kami. Salah satu orang suci kecil berkata dengan dingin. Itu tidak akan berhasil. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kau punya begitu banyak orang. Jika aku melepaskannya, bagaimana jika kau menyerangku? Huff, klan bulan baruku tidak akan sekeji itu. Pria tua itu mendengus dingin, dan wajahnya benar-benar tenggelam. Lin Suan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang klan bulan baru, tetapi dia pikir itu pasti klan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, aura pihak lain tampaknya berhubungan dengan bulan. Dia berkata, Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak percaya kata-katamu. Demi melindungi diriku sendiri, aku hanya bisa membawanya pergi terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya, karena aku tidak ingin menjadi musuhmu. Saya hanya ingin meninggalkan tempat ini. Setelah mengatakan itu, Lin Suan berbalik dan melihat sekelilingnya. Pergilah jika kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Dia memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Sialan, wajah para kultifator klan bulan baru di sekitarnya tampak sangat jelek. Asteris weng asteris. Tiba-tiba, seorang sein kecil menyerang. Dia merobek kekosongan dan menyerang kepala Lin Suan. Lin Suan merasa alisnya hampir terbelah. Dia berteriak dingin, dan cahaya kemasan yang sangat mengerikan meledak dari matanya. Kemudian, ia menggunakan kekuatan transposisi bintang untuk mengubah arah cahaya. Dengan bunyi dentang, kekosongan di sampingnya terkoyak seluruhnya, dan sebuah lubang hitam tanpa dasar pun muncul. Berengsek. Wajah Lin Suan benar-benar muram. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan. Inilah yang kau maksud ketika kau mengatakan bahwa kau tidak akan menyerangku. Kau baru saja ingin mengambil nyawaku. Apakah aku gagal? Wajah Little Sein berubah. Dia terlalu terkejut. Dia adalah ahli tingkat enam. Lawannya hanyalah semut tingkat empat. Dia bisa membunuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Namun, ia gagal. Ia tidak membunuh lawannya. Sebaliknya, ia membuat lawannya ingin membunuhnya. Dia segera berkata, Jangan gelisah. Kami tidak akan menyerangmu lagi. Cepat mundur dan buat jalan. Saya harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu menyerang saya lagi, saya tidak akan bersikap belas kasihan. Lin Xuan menggendong Gao Yue, sosoknya melesat dan melesat cepat ke angkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.